bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya salam sejahtera untuk kita sekalian shalom, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan teman-teman dimanapun berada semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun serta dimudahkan dalam mencari rezeki, amin buat teman-teman yang barangkali sedang kurang sehat saya doakan semoga lekas sembuh lekas sehat agar bisa melakukan aktivitas seperti setiap kalah amin ya teman-teman setelah videomu saking kita luncurkan, kali ini kita mau bahas tentang bibit durian bawor asli planter bag jadi di dalam dunia perbibitan ada beberapa model ya teman-teman ya, ada bibit durian polybag, kemudian yang kali ini kita mau bahas adalah bibit durian planter bag ya kenapa kemudian kita jelaskan terkait masalah jenis-jenis durian tadi ya karena beberapa customer ada juga yang menginginkan bibit durian non-dongkelan oleh karenanya kita sebagai penjual kita sediakan juga teman-teman ya nah di depan kita ini adalah bibit durian asli planter bag dari kecil ya planter bag dari lahir teman-teman ini yang sudah kita semai yang sudah kita besarkan dari kecil di planter bag untuk jenisnya ada jenis bawor musangin dan juga durian hitam namun kali ini kita spesial kita mau bahas tentang durian bawor teman-teman nah di depan kita sudah ada pohon durian bawor dengan ketinggian 1.5 up ya 1.5 up berarti 1 meter setengah lebih ya nah ini seperti ini teman-teman jenisnya ya walaupun dia di planter bag tapi dari segi ranting campangnya sudah mulai ke kanan ke kiri ke depan dan juga ke belakang artinya sudah mulai ke 4 arah penjuru mata angin tidak hanya ke kanan dan ke kiri kemudian untuk batangannya teman-teman sudah lumayan besar ya jadi ini spesial kaki 3 yang kali ini kita mau bahas kaki 3 dari kecil di planter bag nah ini teman-teman sudah nyaris seperti dongkelan ya walaupun dia dari kecil di planter bag tetapi sudah seperti bibit dongkelan rantingnya sudah mulai rapat sudah mulai ke kanan ke kiri ya tidak ke depan ke belakang jadi sudah keempat penjuru mata angin untuk setoknya ada lumayan banyak walaupun tidak banyak banget tapi kita ya kita berusaha untuk selalu memperbarui setoknya teman-teman jadi kalau bibit-bibit model seperti ini biasanya kita pindahkan dari polybag plastik itu kita pindahkan ke planter bag nah ini teman-teman batangnya sudah mulai besar dan juga sudah mulai kekar ya teman-teman jadi walaupun di planter bag tetapi dari segi ranting maupun batang sudah proporsional nah ini juga tidak lepas tentunya dari pola-pola perawatan kami yang sering melakukan pemotongan kucuk jadi menurut kami bibit durian yang baik itu tidak mesti harus tinggi jadi yang mesti diperhatikan adalah antara tinggi dan juga besar batang kemudian rantingnya juga mesti seimbang jadi kalau hanya tinggi ya kita tidak suka tentunya kemudian kalau cuma tinggi rantingnya tidak ada untuk apa kan kira-kira begitu teman-teman karena prinsipnya pohon durian itu kan berbuah di rantingnya sehingga kalau rantingnya banyak maka potensi buah juga akan semakin banyak begitu kira-kira teman-teman maka untuk teman-teman juga mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang sedang menginginkan pohon durian yang sedang mencari-cari pohon durian untuk ditanam hendaknya teman-teman mencari pohon durian yang rantingnya banyak nah karena itu akan berpengaruh terhadap harga juga teman-teman ya jadi ada di lapak-lapak lain barangkali dengan ketinggian yang sama harganya jauh berbeda nah itu tentunya tidak bisa dipukul rata ya teman-teman kadang-kadang mas Roman kalau jualan pohon durian kok harganya mahal banget gitu ataupun juga silisihnya lumayan dengan lapak yang lain atau dengan penduduk yang lain gitu ya nah oleh karenanya kami mencoba sedikit mengupas ataupun menjelaskan kenapa kemudian harga bibit di tempat kami yang sudah murah ataupun ya sesuai lah saya kira sesuai dengan yang teman-teman dapatkan gitu ya belum lagi nanti ada bonus kemudian ada gratis ongkos kirim ketika sudah mencapai kuota tertentu dan seterusnya begitu ya teman-teman nah itulah yang berpengaruh terhadap harga teman-teman jadi kalau mencari pohon durian itu usahakan antara tinggi dan juga besar batang kemudian rantingnya itu yang seimbang nah kali ini kita mau kasih lihat pohon durian bawor ini yang yang di sebelah sini ini kita kasih tunjuk pohon durian yang ukurannya sudah 1,7 barangkali ya hampir 2 meteran juga teman-teman ya ini hampir 2 meteran nah ini ini batangnya sudah tua banget teman-teman ya ini batangan-batangan tua dan rantingnya penek-penek sekali ya seperti bonsai teman-teman kalau saya bilang ini seperti bonsai tidak berlebihan ya teman-teman nah ini malah plan terbiknya sudah besar sekali ini memang kami tujukan untuk kawan-kawan yang memang hobi dengan tabu lampot jadi buat teman-teman yang mau tanam buah atau mau tanaman buah di dalam pot ya ini kami sudah sediakan tinggal meneruskan merawat saja nanti teman-teman ya nah ini rantingnya hanya satu jengkal teman-teman sudah ada ranting ya jadi satu jengkal dari permukaan tanah sudah ada ranting pohon durian ranting-ranting itulah nanti yang akan bertahan sampai dia besar nanti teman-teman jadi bisa dibayangkan betapa pendeknya nanti calon-calon buah durian kita akan berkelantungan di sana teman-teman ya kira-kira begitu teman-teman wah ini ini batangnya sudah tua sudah besar pula batangnya kemudian nah itu teman-teman bisa saksikan rantingnya pendek sekali sudah ada ranting gitu nah percabangan juga memutar keliling keempat arah penjuru mata angin bahkan lebih ya udah galugalan nih teman-teman pokoknya udah istimewir lah insya Allah nih teman-teman ya nah ini teman-teman pohon-pohon durian seperti di depan kita ini ini merupakan pohon durian hasil dari sambung pucuk ya teman-teman sehingga pohon-pohon durian yang dihasilkan dari sambung pucuk ataupun juga okulasi itu adalah pohon durian yang memang sengaja di setting untuk bisa cepat berbuah ya untuk estimasinya pohon-pohon durian seperti ini ya waduh ranting ya teman-teman satu jengkel udah ada ranting ya saya lanjutkan jadi kalau pohon durian yang model seperti ini ini kita bisa kita tanam di tanah di lahan begitu ya dengan perawatan yang baik insya Allah di usia 2 tahun pasca tanam ini sudah bisa mengeluarkan bunga insya Allah ya teman-teman karena apapun yang terjadi tentunya atas gendak yang maha puasa teman-teman jadi kita hanya bisa mengupayakan teman-teman ya insya Allah kalau kita rawat dengan baik pohon durian usia segini seukuran yang kita sedang videokan kali ini ini sudah bisa berbuah di usia 2 tahun walaupun gak gak sedikit juga yang sudah masuk ke kami videonya testimoni dari customer-customer kami itu mereka tanam ada yang 1 tahun ada yang baru 7 bulan ya ada yang 1 tahun setengah itu sudah mulai berbunga tetapi kemudian tidak bisa kita ambil menjadi patokan ya jadi kalau saya bilang 2 tahun insya Allah itu tidaklah terlalu berlebihan ya itulah keunggulan dari pada pohon durian yang dihasilkan dari sambung kucuk begitu teman-teman kira-kira nah ini ini waduh ini batangnya mantap sekali teman-teman ya istimewir teman-teman tuh waduh rantingnya sampai ke atas ugal-ugalan ini posisi sehat-sehat ini yang ini sudah tidak perlu karantina teman-teman jadi kalau teman-teman belanja pohon durian seperti ini diantar ya langsung ditanam aja gak usah nunggu sampai kapan sampai musuh di berapa hari gitu gak usah ini langsung ditanam karena ini bukan dongkelan ya sekali lagi ini bukan dongkelan jadi ketika teman-teman pesan hari ini kita kirim ya sudah bisa langsung ditanam gitu nah ini teman-teman ya rantingnya pendek-pendek sekali ya seperti bonsai kalau kita sebut ini seperti bonsai saya kira tidaklah berlebihan teman-teman ya melihat pohon-pohonnya melihat ranting-rantingnya yang sangat ugal-ugalan saya kira tidaklah kemudian berlebihan untuk kita bilang pohon durian ini adalah pohon durian yang seperti bonsai ya kita coba jalan-jalan lagi ke sebelah sini nah ini juga kaki tiga ya rantingnya juga rata-rata satu jengkal sudah ada ranting nah yang mudah-mudahan seperti ini yang sudah mulai susah dicari ini sekarang teman-teman ya untuk teman-teman yang mau datang langsung pilih-pilih sendiri pohonnya boleh ya dengan senang hati tinggal WA saja ke nomor yang ada di bawah sana nanti kita share lokasi kemudian teman-teman nanti bisa datang sendiri kemari untuk kemudian memilih bibitnya sesuka hati teman-teman ya mana yang teman-teman suka mana yang bapak ibu sekalian senangi tinggal ditandai kemudian nanti kita kirim nah untuk yang gak mau repot ya yang gak mau datang kemari misalnya dengan segala macam kesibukannya nah teman-teman ya bapak ibu sekalian cukup stop video ini di skip apa namanya di pause videonya di stop sementara kemudian di screenshot kirimkan ke saya mas saya mau pohon yang ini kirimkan fotonya nanti kita pisahkan nanti kita tandai kemudian kita kirim itu juga boleh jadi kan sekarang ini udah enak jamannya udah modern ya teman-teman nah ini tinggal tinggal di klik saja nanti di stop dulu video sebentar kemudian di screenshot di screenshot nanti kirim ke saya ini mas saya mau pohon yang seperti ini misalnya begitu nanti tinggal di tandu saja kirim ke WA nah ini teman-teman ini rantingnya rata-rata pendek-pendek sekali sudah ada ranting gitu teman-teman semuanya rendek-pendek rantingnya tidak ada yang ngipas-ngipas teman-teman sekali lagi sebagai catatan ya teman-teman kami tidak menjual pohon durian yang rantingnya hanya ke kanan dan ke kiri saja itu sering kami ucapkan karena kalau yang hanya ngipas-ngipas itulah yang barangkali harganya jauh lebih murah daripada kita punya pohon ya teman-teman kalau yang rantingnya ke kanan dan ke kiri saja seperti daun kelapa ya itulah yang pohon-pohon durian yang mungkin harganya jauh lebih di bawah kami begitu ya teman-teman saya kira kalau pohon-pohon durian seperti ini teman-teman tidak akan ragu untuk kemudian membelanjakannya jadi tidak kecewa lah insya Allah teman-teman ini stoknya lumayan banyak juga gitu jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau pesan pohon durian silahkan menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi untuk yang mau datang langsung juga boleh untuk pilih-pilih sendiri bibitnya kami menyediakan bibit durian bibit alpukat bibit mangga bibit buah-buahan pokoknya bibit buah-buahan insya Allah kami komplit ya teman-teman jadi untuk yang mau pesan silahkan bisa langsung menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi coba kita memutar sekali lagi untuk melihat lagi pohon durian di area sini teman-teman waduh ini yang ini ini yang bikin waduh bikin kepincut ini yang begini teman-teman istimewir ini gitu teman-teman ya jadi sekali lagi untuk yang mau pesan silahkan nomor handphonenya masih ada di kolom deskripsi tinggal klik saja nanti bisa langsung WA SMS ataupun juga telpon teman-teman gitu baik ya teman-teman sekian dulu video kita kali ini terima kasih banyak sudah menonton mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya bantu channel kami agar berkembang dengan cara like komen dan juga share jangan lupa juga subscribe channel kami tekan tombol merahnya jangan lupa tekan loncengnya biar teman-teman bisa mengetahui update-an terbaru video kami sekian dulu video kali ini terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perdurenan istimewir iki wow istimewir 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 iki waduh waduh mantap